Yo, maman! Temu lagi sama gue, Next Carlos di Makan King Indonesia NAKJU! Assalamualaikum Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku, Kak Iva Di video kali ini kita akan belajar menggambar karikatur Next Carlos Siapa sih yang gak kenal sama Next Carlos? Ya, dia itu adalah food vlogger yang sangat viral ya baru-baru ini Jadi banyak videonya yang trending yang, wih, pokoknya aku tuh ngefans sama dia Kalau menurut aku Next Carlos itu orangnya lucu ya, teman-teman Jadi, di video kali ini Kak Iva menggambar Next Carlos ini lagi makan nasi tekor yang ada di Bali Ini sebelumnya Kak Iva sudah kasih sketch saya teman-teman di kertasnya Tinggal Kak Iva atau Bali pakai drawing pen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan di gambar ini dia enggak sendirian teman-teman ada sebelahnya tuh ada anak perempuan Ini Kak Ival udah bikin Niveway kemarin di Instagram Jadi buat tebak Siapa yang ada di sebelahnya Next Carlos Nah ini sudah banyak jawaban yang masuk Tapi kebanyakannya itu Apa Spam ya teman-teman Banyak yang nyepam disitu Dan ada juga yang jawabnya serius Ada yang jawab Magdalena Ada dua orang Yaitu Dava sama Desi Sama yang jawab adiknya itu Egi Ini hampir mendekati ya Punyanya Egi Jadi Kak Iva itu Bambar ponakannya Next Carlos Yang namanya Seva Itu anaknya lucu banget Kak Iva Nah ini tunjukin gambarnya Mirip gak ya teman-teman Kayaknya kurang mirip deh ya Oh iya ini pewarnanya Kak Iva menggunakan Pantel Pantel arts Jadi mohon maaf banget ya teman-teman Yang ikutan giveaway ini Belum ada yang tepat menjawab Kita kapan-kapan lagi ya Bikin giveaway-nya Ini pantelnya Ada 50 isinya Jadi Pantel arts itu Banyak banget Warnanya Dan dia itu konsistensinya Bagus teman-teman Ini Kak Iva beli Pantel tahun 2014 Eh sorry Tahun 2015 Jadi Sampai sekarang Berarti udah berapa tahun tuh Empat tahun ya Nah ini masih bagus banget Warnanya Ini banyak banget Yang ngira Magdalena Padahal ini Seva ponakanya Yang lucu itu Yang masih kecil Masih TK apa ya Belum TK kayaknya ya Nah teman-teman Kayak gitu ya Jadi kalian Sebelum mewarnai Itu di sebelah Kanan tuh ada kertas kosong Itu dibiasakan untuk Mencoba warnanya dulu Kira-kira Tonnya cocok apa enggak nih Jadi Di Di aplikasiin dulu Di kertas Kalau udah cocok Ya tinggal di Warnain aja Di gambarnya Dima kasih Dima kasih Dima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh ya teman-teman Ini Kak Iva membutuhkan waktu kurang lebih Satu jam aja Dari sketsa sampai finishing Jadi ini cara yang paling praktis ya Teman-teman buat membuat karikatur ini Simak terus ya video sampai habis Terima kasih buat kalian sudah subscribe channelnya Kak Iva Insya Allah Desember ini Kak Iva mau adain giveaway Mau adain sayembara Untuk kategori SMP Jadi buat kalian yang baru subscribe Kalian pantengin terus ya Buat tunggu kapan Kak Iva umumkan Terima kasih telah menonton 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 Kasih warna biru aja, biru muda Langitnya sama putih Kayak gitu ya teman-teman Gimana nih menurut kalian Ini mirip apa enggak ya sama Nescarlos Aduh ini Kak Eva nervous banget teman-teman Soalnya Kak Eva ngefans banget sama Nescarlos ini ya Buat kalian yang punya kritik, saran Masukan atau Apapun itu atau mau request Boleh banget Kak Eva tunggu ya Di kolom komentar Oke teman-teman Sampai sini dulu ya Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya